Soal nomor 2, question 2-3 disini ya, tapi ini kita nggak tahu ini tentang apa ya, sebuah batu dijatuhkan, oh ini gerak jatuh bebas nih, sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara pada ketinggian diketahui H sama dengan 40 meter, jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan batu saat menyentuh tanah. Nah, berarti ini dia jatuh bebas, kalau jatuh bebas itu V0-nya sama dengan 0 ya, berarti yang ditanya itu Vt. Nah, karena dia dilempar ke bawah, itu otomatis tandanya itu nanti positif ya, jadi karena yang ditanya Vt, ada H, G, dan V0, itu hubungannya ke mana? Nah, rumus yang kedua ya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Vt kita yang mau dicari, V0 kuadrat 2 kali 10 kali 40. Berarti jadinya Vt kuadrat sama dengan, ini berapa nih, 800 ya. Nah, berarti Vt sama dengan akar dari 800. Akar 800 itu adalah 20 akar 2 ya, meter per sekon. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Terima kasih telah menonton!